Pemirsa tol Jambi Palembang Seksi 3 sepanjang 35 km diperkirakan belum akan difungsikan pada budi kelebaran tahun ini. Sejauh ini pemirsa pembangunan tol Jambi Palembang Seksi 3 baru mencapai 55 persen. Bagi warga Sumatera yang akan mudik lebaran ke Pulau Jawa melintasi Jambi atau sebaliknya, jangan berharap bisa melalui jalan tol yang baru. Pasalnya tol Jambi Palembang Seksi 3 sepanjang 35 km diperkirakan belum akan difungsikan pada budi kelebaran tahun ini, lantaran progres pembangunan baru mencapai 55 persen. Hujan eras disertai angin kencang yang terus menerus terjadi di lokasi pengerjaan tol tersebut selama kurun waktu dua bulan terakhir, menjadi salah satu kendala molornya proyek tol. Seperti dilihat sendiri sekarang juga lagi hujan. Nah, ini bulan Januari kemarin, itu kita kena hujan itu hampir 20 hari. Jadi hanya sekitar 10 hari yang lumayan dapat panas ya. Nah, itu semudian di Februari ini, kemarin kita hitung, sekarang itu sudah sekitar 7 hari yang kena hujan, sisanya yang panas. Jadi, kita memang agak sepi terkendala di progres karena memang hujan yang sehari-hari kita cailani ini. Sejatinya, tol ini diproyeksikan untuk mengurangi kepadatan di jalur lintas timur Sumatera. Diprediksi, tol Jambi Palembang baru dapat difungsikan pada bulan Juni mendatang. Dari Jambi Bayu Al-Farizi, TV One, mengabarkan.